Tujuh pedang tiga ruyung jelit sebelas. Di tengah gelap tertawa senang Tiahang berdua lantas meninggalkan ruangan tamu. Kobun memerintahkan kuda disiapkan. Sesudah memberi salam, berangkatlah Tiahang dan Lemlin menyaksikan kepergian orang di kejauhan, kembali tersembul senyuman Kobun yang khas itu. Diam-diam ia membatin, Ongit Peng dan Ongit Beng telah kuhasut hingga marah. Mereka sudah terperangkap olehku, tek pohwiho alim kicim berwatak garang, asalkan ku perlakukan agak panas, tentu dia juga takkan lolos dari cengkeramanku. Sekarang Wan Yang Siang Kiam juga telah terpikat olehku dengan dengan nama dan keuntungan. Mengenai cojil sin kiam tingih, tentu dia akan dibereskan oleh Wan Yang Siang Kiam. Sekarang tersisa toh tiongki saja seorang, yang lain-lain seperti Pat Bing Ting Long Oh Cihui dan Holim terlebih tidak ada artinya bagiku. Debu yang mengepul di kejauhan sudah lenyap, dengan tersenyum puas ia membalik tubuh hendak masuk rumah. Siapa tahu, baru saja bergerak, sekonyong dua seorang menegur dengan tertawa, Haha, liai amat tipu berantai Anda ini, Jip Kiam Sampian sudah ada lima orang yang pasti dapat kau bereskan, sisanya tinggal Jip Sampian toh tiongki saja saja, sekali ini lengco ama o kau benar-benar diperteli kaki tangannya dan akan bangkrut habis-habisan, suaranya nyaring, setiap karanya menggetar sukma. Keruan Kobon terkejut, cepat ia berpaling dan membentak, siapa waktu ia memandang ke sana, ternyata di pojok undak-undakan batu sana berduduk seorang kurus kering dengan baju penuh tambalan, namun berkulit badan putih, sinar matanya juga tajam, seorang pengemis setengah umur. Haha, jelek-jelek orang Rudin sudah pernah bertemu satu kali dengan Kongcu, memangnya Kongcu sudah lupa serusi pengemis pula sambil berbangkit. Kobon tertegun, tapi segera ia pun tertawa, aha, kukira siapa, rupanya Kiong Sin lengtai hiap. Baik-baikah selama ini walaupun dalam hati terkesiap, namun air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, diam-diam ia menaruh curiga terhadap Leng Liong yang muncul mendadak di tempatnya ini. Maka sambil menyongsong si pengemis, sebelah tangannya terjulur seperti hendak menepuk bahu orang, tapi sebenarnya bermaksud menutup hiat cu maut di belakang telinga. Kiong Sin Leng Liong tetap bergelak tertawa, seperti tidak mengetahui tindakan Kobon itu. Kobon menjadi ragu, pada saat terakhir mendadak ia urungkan serangannya. Seketika Leng Liong berhenti tertawa dan menatap Kobon dengan tajam, katanya, tutukan Kongcu ini seharusnya diteruskan, kalau tidak, bila mana rahasia pekerjaanmu bocor, kan bisa bikin susah Kongcu sendiri muka Kobon menjadi merah. Ucapnya dengan tertawa, ah, apabila Leng Tai Hiap tidak sedikitpun khawatir terhadap seranganku, hal ini menandakan engkau tidak bermaksud jahat terhadapku, kenapa perlu ku turun tangan lagi haha, sudah puluhan tahun orang si Leng berkecimpung di dunia kangow, tapi tokoh muda cerdik pandai sebagai Kongcu sungguh baru pertama kali ini kuliat, kata Leng Liong dengan gegetun. Terima kasih, sahut Kobon sudah sekian lama tidak kuliat Liang Xiangjin, Liang To'ako, entah di mana sekarang dia? Leng Tai Hiap adalah sahabat karibnya tentu tahu jejaknya dari mana kau tahu hubunganku dengan dia tanyan Leng Liong dengan heran. Meski kera kerjaku kurang rapi, tapi kalau Liang To'ako tidak membicarakan urusan ini dengan Leng Tai Hiap, dari mana kiranya Leng Tai Hiap dapat mengetahui sejelas ini? Apalagi juga bukan rahasia lagi hubungan erat antara Kiyo Chok Sin Hu dengan pihak Kaipang, Kiyong Sin Leng Liong menatap Kobon beberapa kejap, katanya kemudian dengan menyesal, bertindak cepat dan tegas, memperkirakan sesuatu dengan tepat, mengatur takdik secara jitu, siapapun pasti akan celaka bila mana mengikat permusuhan dengan orang seperti Kongcu. Sepuluh hari lagi akan tiba hari pertemuan para kesatia, tatkala mana mungkin Leng Co'ama Okau harus merasakan betapa pahitnya berhadapan dengan Kongcu, jika Leng Tai Hiap berminat, bagaimana kalau ikut menyaksikan keramaian nanti kata Kobon. Kiyong Sin Leng Liong termenung sejenak, ucapnya kemudian, meski Kongcu telah mengatur takdik serapi ini, tapi Wan Yang Siang Kiam dan lain-lain sampai saat ini masih terpengaruh oleh Wibawa Ma Okau, umpama dalam hati mereka sudah timbul rasa tidak senang, belum tentu mereka berani bersikap menantang terhadap Ma Okau. Sumbunya sudah kupasang, bila tiba saatnya, asalkanku sulut sumbu itu, segera api akan berkobar, kalau Ma Okau tidak terbakar hingga hangus mana bisa terlampiasa rasa dendamku setelah berhenti sejenak, dengan tersenyum Kobon lantas bertanya, kedatangan Leng Tai Hiap ini pasti ada sesuatu petunjuk padaku sembari bicara ia terus bersikap menyilakan orang masuk ke rumah, tapi Kiyong Sin Leng Liong tidak segera melangkah, sorot matanya yang tajam menyapu pandang sekejap sekeliling, setelah yakin tidak ada orang lain, dengan suara tertahan ia berkata, berhubung dengan urusan Kongcu, Leng Siang Jen pernah datang mencariku, katanya dalam keadaan perlu mohon kukerahkan pasukan kaum jembel untuk membantu. Meski sudah lama kuhormati mendiang Siulo Chiam Pua, Kongcu juga baru muncul di dunia Kangou, mengingat urusan ini sangat luas sangkut prautnya dengan kepentingan orang banyak, maka diangdiam sudah kukuntit dan mengawasi gerak-gerak Kongcu sekian lamanya titik ingin kau ketahui dapatkah kulaksanakan tugasku tukas Kobun. Betul, jawab Leng Liong terus terang. Ternyata Kongcu memang naga di antara manusia, bangau di tengah ayam. Sebab itulah sekarang ku datang kemari untuk bertanya kepada Kongcu dalam hal apa di mana tenaga kaum jembel diperlukan bantuannya terima kasih atas maksud baik Leng Tai Hiap, jawab Kobun. Setelah urusan ini berkembang sejauh ini, rasanya sudah tidak ada lagi yang berharga untuk mengerahkan anggota-anggota Kaipang. Jadi sekali lagi terima kasih atas budi kebaikan Leng Tai Hiap, meski dia bicara dengan tersenyum, tapi kata duanya cukup tajam, rupanya ia rada tersinggung oleh kata mohon bantuan yang diucapkan Leng Liong tadi, hal ini membangkitkan rasa angkuhnya. Leng Liong tertawa, jika demikian, baiklah ku tunggu kabar baik Kongcu, dalam pesta perayaan Kongcu nanti hendaknya jangan lupa mengundang diriku, di tengah gelap tertawanya ia menyurut mundur dan memberi hormat, lalu membalik tubuh dan melangkah pergi. Memandangi bayangan punggung orang yang semakin jauh, diam-diam Kobun membatin, hektometer, biarpun pengaruh sindikat kaum jembel setinggi langit juga aku siusu belum tentu perlu memohon bantuanmu, pemuda yang sukses biasanya memang sukar terhindar dari sifat angkuh. Titik. Senja sudah hampir lalu. Sebuah kereta berwarna putih perak ditarik empat ekor kuda putih mulus berlari di jalan raya di tengah keramaian kota. Menjelang maghrib, pasar malam di jalan raya kahin bertambah ramai dan berjubal dengan orang yang berlalu lalang, di tengah jalan raya yang ramai itu kereta kuda ini dilarikan dengan cepat serupa seekor ikan yang lincah menyusur kian kemari di dalam air. Saiz di depan kereta berseragam putih, tubuhnya tegak, cambuknya terangka tinggi, tar, pelahan cambuknya menggeletar di atas punggung kuda. Kereta putih perak ditarik empat kuda putih mulus, saiznya juga berseragam putih, sungguh sangat menarik perhatian orang dan membuat kagum. Siapakah penumpang kereta itu? Inilah yang menimbulkan dugaan-dugaan dalam hati orang ramai. Kereta dilarikan cepat ke depan dan menimbulkan kepulan dibu tipis, namun piada menyembolu ujung baju seorang pun. Selagi keempat ekor kuda putih berlari kencang, sekonyong dua kawanan kuda itu meringkik keras sambil berjingkrak, semuanya berdiri dengan kaki belakang dan tidak mampu berlari maju selangkah pun ke depan. Saiz kereta tijit terkejut, ia angkat cambuk sambil berpaling ke belakang. Terdengar suara seorang lagi membentak, kereta siapa berani ngebut di tengah jalan raya ramai ini, apakah tidak khawatir menubruk orang tiajit melompat turun dari tempatnya? Terdengar orang banyak menjoret kaget menyaksikan seorang tauto, hwasyo berambut, berbaju hitam dengan rambut panjang terurai di atas pundak, pangkal rambut diikat dengan sebuah ikat kepala perak mengkilat. Yang luar biasa adalah tauto ini dengan tangan kiri menarik memperbelakang kereta sehingga perawakannya yang tinggi besar itu seakan dua berakar di dalam tanah, serem tak kereta itu tertahan berhenti. Bahwa kereta yang ditarik empat kuda dan sedang dilarikan dengan kencang itu dapat ditahan oleh tenaga sebelah tangan si tauto berbaju hitam ini, keruan tidak kepalang kaget diajit sehingga dia berdiri melongo tak bisa bicara. Dari cahaya lampu pertokohan kedua tepi jalan kelihatan tauto berbaju hitam ini memang cuma bertangan satu, sebab lengan baju kanan kelihatan kosong terselip pada tali pinggang. Muka tauto ini juga aneh, sejalur bekas luka memanjang dari ujung metu kiri melintang miring ke bawah pipi kanan, di bawah cahaya lampu terlihat codet yang kemerahan itu berpadu dengan metu kanan yang masih tersisa dan berjelitan memancarkan sinar tajam itu sehingga kelihatan agak seram. Sungguh lelaki perkasa, bukan saja tiaji terkejut, penonton yang menyaksikan juga melenggong. Habis suara jeritan kaget orang banyak tadi, segera suasana jalan raya berubah menjadi sunyi. Sinar metu, tunggal si tauto menyapu pandang diajit sekejap, dengan alis menegak segera ia membentak pula, apakah kau bisu atau tuli, masakah tidak mendengar pertanyaanku diajit berdehem dan menjawab, harap Taisu jangan titik belum lanjut ucapannya, terdengar suara lantang bertanya dari dalam kereta, ada apa, diajit pelahan pintu kereta terbuka, lalu melangkah turun seorang pemuda tampan berjubah sulam mentereng, setelah melihat apa yang terjadi, mau tak mau terunjuk juga rasa kejutnya, tapi segera ia tersenyum dan memberi hormat. Serunya, tenaga sakti Taisu sungguh mengejutkan, kukira tenaga raksasa pahlawan zaman dahulu kala juga tidak lebih daripada ini, meski bicara sambil tertawa. Tapi sikapnya membawa semacam wibawa yang agung. Tauto baju hitam mengamatinya beberapa kejap, mendadak ia lepaskan pegangannya pada kereta dan mendekati kobun, bentaknya pula, jadi kaulah majukan kereta ini. Suara bentakannya menggelegar membuat kaget penonton, tapi pemuda perlente ini tetap tenang dan tersenyum, jawabnya, chaiha kobun, memang betul kereta ini milikku, dengan alis menegak si tauto berteriak pula, melarikan kereta secepat ini di tengah jalan raya yang ramai, jelas sengaja mencari perkara dan menumbuk orang, berdasarkan apa kau berani berbuat tidak semena dua begini sengaja mencari perkara dan bermaksud menumbuk orang? Ingin ku tanya kepada Taisu, bilakah keretaku menumbuk orang Jawa pemuda kobun dengan tertawa? Tercengang juga si tauto, mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, katanya, Baik, anggap kau mujur, bukan saja kudamu bagus, saiznya juga hebat, kau pun punya mulut yang pandai bicara. Salahku sendiri tidak membekukmu setelah keretamu menerjang orang, belum lenyap suara tertawanya, tauto berbaju hitam yang aneh ini lantas membalik tubuh dan melangkah pergi. Nanti dulu, Taisu seru kobun tiba-tiba, serentak tauto itu berpaling, dan peratnya dengan kurang senang, kau mau apalagi petang hari indah ini tepat untuk makan minum, bila mana Taisu tidak ada urusan, bagaimana jika kita minum bersama barang dua-tiga cawan kata kobun. Si tauto merabah janggutnya yang pendek aku sambil tertawa, Haha, sungguh menarik, sudah 20 tahun tidak berkunjung ke Kang Lam, tak tersangka hari ini dapat berjumpa dengan pemuda menarik seperti kau ini. Baik, mari kita minum sampai mabuk, sembari tersenyum kobun menyilakan si tauto menuju ke sebuah rumah makan besar yang tepat berada di depan situ, sekilas yang mengedipi Tiajit, meski tanpa bicara, namun jelas maksudnya menyuruh Tiajit menyelidiki asal-usul Tocu aneh ini. Meski hari belum lagi gelap, namun rumah makan itu sudah penuh tetamu, kobun dan si tauto baju hitam memilih sebuah meja kelas utama, setelah menenggak tiga cawan arak mulailah tauto itu berbicara dengan riang gembira. Kedua orang ini sangat kontras, yang satu kasar, yang lain lembut, yang satu bermuka buruk, yang lain berwajah tampan, dengan sendirinya mereka sangat menarik perhatian tetamu lain dan bertanya dua siapakah kedua orang ini. Yang mengherankan kobun adalah kecuali tenaga raksasanya, tauto berbaju hitam ini juga sangat luas pengetahuannya dan pengalamannya, seluruh negeri sudah pernah dijelajahinya. Tapi bila ditanya mengenai asal-usulnya, segera ia berusaha membelokan pembicaraan orang, seperti dibalik sejarah hidupnya mengandung sesuatu rahasia besar. Tidak lama kemudian, bayangan Tiajit tampak berkelebat di ujung tangga, dengan sesuatu alasan kobun meninggalkan sebentar tamunya dan turun ke bawah. Segera Tiajit menyongsongnya dan memberi laporan, hamba sudah tanyai segenap kawan dikahin sini, diketahui tauto ini baru datang semalam, tidak mondok di biara, juga tidak masuk rumah penginapan, sebaliknya semalaman terus minum arak tanpa mabuk. Bila orang bertanya namanya, ia mengaku sebagai lolhoat tauto, si tauto berambut kusut. Pagi-pagi ia telah mengitari kota sekeliling, tampaknya seperti sedang mencari jejak seseorang. Bekernyit keningkobun, katanya kemudian setelah berpikir, sudah lama engkau berkecimpung di dunia kangong, pernah kau dengar seorang tokoh semacam ini? Tidak pernah, jawab Tiajit sambil menggeleng. Padahal asalkan namanya sedikit menonjol saja, pasti tidak terlepas dari metel, telinga kami, tambah rapat kerut keningkobun, aneh juga jika begitu. Selain punya tenaga raksasa, pengetahuan tauto ini juga sangat luas, jelas dia bukan tokoh kangong yang tidak bernama, apalagi lahiriahnya begini aneh, cacat lagi, kemana dia pergi pasti menarik perhatian orang. Jika namanya sedikit menonjol saja, pasti takkan dilupakan siapapun yang pernah melihatnya. Belum habis dia bicara, tiba-tiba terlihat seorang tosu muda berjubah ke buah dan bersepatu kain hitam, pedang bergantung di pinggangnya, rambut digelung tinggi dengan tusuk kundai di atas kepala, dengan langkah enteng lalu di sebelahnya. Waktu lewat di samping kobun, tosu muda itu menoleh dan memandangnya sekejap, sorot matanya mengandung senyuman. Selagi hati kobun tergerak, tahu-tahu tojin muda berjubah ke buah itu sudah pergi jauh dan lenyap di tengah keramaian pasar malam. Langkah tojin itu kelihatan santai, padahal sangat gesit dan cepat, kalau ginkangnya tidak hebat pasti tidak dapat berjalan secepat itu. Kau tahu tojin itu tanya kobun dengan suara tertahan. Tiajit menggeleng, kecuali anak murid Butong Pai, jarang ada tojin yang membawa pedang di dunia persilatan, tapi kawanan tosu Butong Pai berjubah biru, tojin yang berpedang dan berjubah kelabu seperti ini seketika hamba tidak ingat akan asal-usulnya, baiklah, jika begitu kembali dan tunggu saja di kereta, kata kobun dan ia naik kembali ke atas loteng rumah makan. Dalam hati kobun membatin, Hwesyo berambut dan tosu ini tampaknya bukan orang biasa, tapi asal-usulnya tidak diketahui pula, mengapa mereka bisa muncul sekaligus di kota kahin ini setiba di atas loteng, dilihatnya si Tauto lagi memandang keluar jendela, agaknya ingin menemukan seseorang. Waktu kobun berdehem cepat Tauto itu berpaling, alisnya yang tebal tampak bekernyit, tanyanya tiba-tiba, baru saja ada seorang tojin berjubah kelabu, apakah kau lihat tergerak hati kobun? Jawabnya, adakah sesuatu yang aneh pada tojin yang taisu? Maksudkan itu tojin yang berjubah kelabu begitu dahulu hanya terdapat pada golongan Hoa San Pai saja, itu pun cuma dipakai oleh tokoh-tokoh perguruan tersebut yang terkemuka. Selama berpuluh tahun terakhir ini Hoa San Pai sudah banyak mundur, sungguh aku tidak mengerti mengapa dikain sekarang bisa mendadak muncul seorang ahli pedang tokoh Hoa San Pai, dengan sendirinya kobun juga merasa heran. Dilihatnya si Tauto berambut kusut telah menenggak arak lagi, lalu menyambung, sepanjang perjalananku ke sini, sudah ada setian kelompok tokoh bulim yang telah kulihat, tampaknya mereka sama tergesa dua dan seperti menanggung sesuatu pikiran, entah dari mana asal-usul mereka dan apa maksud tujuannya tapi dalam pandangan orang lain, bukankah Tai Su sendiri juga dipandang begitu ujar kobun. Tauto itu melengat, mendadak ia terbahak-bahak, hahaha, paling-paling hanya kedua lenganku ini sedikit bertenaga, memangnya terhitung apa sesudah orang puas tertawa, kemudian kobun berkata, akhir-akhir ini daerah Kang Lam sering bermunculan jejak kaum pendekar, mungkin kedatangan mereka ada sangkut proutnya dengan Nung Hiong Tai Hui, pertemuan para kesatia yang akan diadakan maokau, entah kedatangan Tai Su apakah juga lantaran urusan ini, haha, apa artinya pertemuan yang diadakan maokau itu, mana bisa mendadak suara si Tauto terhenti, dengan prihatin ia menyambung lagi, jika kau sendiri bukan orang dunia persilatan. Mengapa urusan dunia persilatan begitu menarik perhatianmu dan begitu jelas kau ketahui meski Chai He bukan orang dunia persilatan, tapi beruntung banyak mempunyai sahabat dari kalangan tersebut, karena bergaul setiap hari dan sering bicara hal-hal yang menyangkut orang persilatan, maka seluk beluhnya dapatlah kuikuti dengan jelas, mendadak si Tauto bertanya dengan sorot meti mencorong, jika begitu, apakah pernah kau dengar akhir-akhir ini di daerah Kang Lam ada muncul seorang kakek bertangan buntung sebelah yang datang dari daerah perbatasan utara melihat sikap prihatin si Tauto ketika bertanya, kau pun merasa tertarik, tanyanya, apakah kedatangan Taisu ke Kang Lam ini disebabkan urusan ini tiba? Tiba sinar meti si Tauto menampilkan rasa duka, ucapnya pelahan, sudah ada 20 tahun aku tidak pernah berjumpa dengan kakek ini, mestinya tidak ku ketahui mati hidupnya, akhir-akhir ini terdengar usahanya sukses di daerah perbatasan sana, waktuku datangi, ku dapat kabar dia telah berangkat ke Kang Lam sini untuk mencari jejak seseorang, siapa yang dicarinya tanya kobun. Keturunan seorang sisyu bicara sampai di sini si Tauto merasa terlanjur omong, alisnya berkerut, segera ia berkata pula dengan ketus, jika kau lihat jejak orang tua itu hendaknya segera kau katakan padaku, kalau tidak tahu, untuk apa bertanya di angdiam kobun mentertawakan watak si Tauto yang keras itu, ia pikir tenaga raksasanya memang sangat mengejutkan, apabila orang ini dapat diperalat tentu akan banyak gunanya, maka dengan tersenyum ia berkata pula, saat ini Cai Hei memang tidak tahu, tapi asalkan orang yang dimaksudkan tai su itu benar berada di daerah Kang Lam, ku yakin dalam waktu sebulan pasti dapat ku selidiki di mana dia berada, semangat si Tauto terbangkit. Apakah betul mana berani ku omong kosong kepada tai su, cuma entah bagaimana bentuk wajah kakek itu. Berapa usianya? Usia orang ini sudah lebih 60 tahun, perawakannya tinggi besar, suaranya lantang seperti bunyi genta, buntung tangan kanan, sekilas pandang hampir mirip diriku, jika begitu menyolok keadaan si kakek, untuk mencarinya tentu tidak sukar, ujar kobun. Hahaha, bila betul demikian, selama sebulan ini jelas aku akan nebeng padamu, seru si Tauto dengan tergelak. Pagi hari pada musim semi yang indah, sebuah kereta berwarna perak dilarikan keluar kahin menuju Hang Ciu. Kobun berduduk menyanding jendela kereta yang setengah terbuka, memandang keindahan alam yang dilaluinya, suasana sunyi, hanya detak kaki koda dan gemertak roda kereta yang terdengar. Si Tauto berambut kusut berduduk di depannya sambil mengangkat sebuah buli-buli dan asik menikmati aratnya. Tiba-tiba terdengar suara detak kaki binatang berlari yang berat dari jauh mendekat, si Tauto coba melongo keluar, tertampak dari jauh berlari datang dua ekor unta berpunuk ganda. Di atas kedua unta itu berduduk melintang dua wanita cantik berdandan suku bangsa asing perbatasan utara, bergaun longgar dan berlengan baju sempit, muka pakai kain kerudung. Kedua unta dengan cepat bersimpang jalan dengan kereta ini, sekilas kelihatan kerling matu kedua wanita cantik dibalik kain kerudungnya. Kobun merasa heran, sungguh aneh di daerah Kang Lam yang menghijau permai ini mengapa terdapat binatang yang biasanya dijuluki sebagai kapal gurun ini, bahkan penunggang unta adalah dua perempuan cantik. Selagi Kobun merasa bingung, mendadak si Tauto menolak pintu kereta dan mendesis, sampai bertemu di Hang Chiu, belum habis ucapannya serentak ia melompat keluar kereta. Kobun tidak sempat bertanya, ia tambah heran. Dilihatnya si Tauto telah berlari ke sana mengikuti lari kedua ekor unta tadi. Kereta tetap dilarikan ke depan, suasana tetap sunyi, namun hati Kobun sekarang telah bertambah lagi dengan macam-macam tanda tanya. Sejak tiba di daerah Kang Lam, segala sesuatu telah diaturnya dengan sangat rapi, setiap kejadian yang timbul takkan membuatnya terkejut, sebab semuanya sudah dalam perhitungannya. Tapi sekarang munculnya si Tauto berambut kusut, si Tojin muda dan kedua perempuan cantik penunggang unta ini adalah hal-hal yang sukar dipecahkannya. Meski hal-hal ini tampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan dia, tapi aneh, dalam lubuk hatinya timbul semacam perasaan was-was yang sukar dijelaskan. Entah berapa lama kemudian, mendadak terdengar Tiajit yang menjadi saiz itu berteriak di luar, Kongcu, coba kau lihatlah laju kereta diperlambat, waktu kobun melongo keluar jendela, tertampak di tepi jalan sana adalah lapangan rumput hijau mengelilingi sebuah kolam berbentuk melengkung, lebar kolam 4-5 tombak dan panjangnya belasan tombak, air yang mengalir tampak sangat lambat. Suasana sunyi senyap, tiada terdengar suara manusia, di seberang kolam sana tampak berdiri dua buah kemah besar berbentuk bulat, di tepi kolam ada beberapa ekor unta dan sepuluhan ekor kuda belang sedang makan rumput dengan tenang. Terdengar Tiajit lagi bergumam, sungguh aneh, di daerah Kanglam mengapa terdapat perkemahan seperti kemah orang Mongol tengah ya bicara kereta lantas dihentikan. Kobun juga heran dan terkesema memandang adegan yang gajil itu. Mendadak seekor burung bangau terbang mengitari permukaan kolam dan menyelam, lalu terbang lagi ke udara dengan seekor ikan pada paruhnya. Belum lagi percikan air kolam tenang kembali, dari dalam kemah di seberang berlari keluar seorang anak berbaju kuning sambil bersorak gembira. Menyusu lantas muncul pula seorang gadis berkurudung dengan gaun longgar dan baju lengan sempit, dari jauh dia menggapai tangan kepada Kobun. Tentu saja Kobun melengat, didengarnya gadis berkerudung lagi berseru, cuantamu di seberang itu silakan turun dari keretamu, majikan kami mengundang engkau mampir ke perkemahan kami, meski logatnya agak aneh, namun suaranya nyaring dan enak didengar. Dalam pada itu anak berbaju kuning itu telah mengitari kolam dan berlari ke depan kereta, tanpa kenal takut ia pegang lengan baju Kobun dan bertanya, wah, alangkah gagahnya kuda-kuda ini. Alangkah indahnya kereta perak ini aden alangkah cakapnya penumpangnya. Dengan tertawa cerah Kobun bertanya, eh, adik cilik, siapakah majikan kalian? Untuk apa mengundang diriku anak itu berkedip-kedip, jawabnya sambil menggeleng, entah, aku tidak tahu, bisa jadi diakenal padamu, dengan kening bekernyit dan karena ingin tahu, Kobun turun dari keretanya dan membiarkan dirinya ditarik si anak ke seberang sana. Di balik kain kerudung tipis itu lamat-lamat kelihatan dekik pipi si gadis dengan giginya yang putih rajin, dia tersenyum manis kepada Kobun, lalu berlari ke dalam kemah sambil berseru, Loh Yacu, tamu sudah datang Kobun berdehem, dari dalam kemah lantas terdengar suara seorang tua berbicara, cuan tamu di luar silakan masuk saja, maafkan gerak geriku kurang leluasa sehingga tidak dapat melakukan penyambutan, gadis tadi lantas menyingkap tenda dan melongo keluar sambil berkata dengan tertawa, Loh Yacu menyilakan tuan masuk kemari Kobun memandang sekejap sekitarnya, meski di luar kemah bergerombol kuda dan unta, namun keadaan sunyi dan tenang, pada kemah lain yang lebih kecil tersiar bau sedap daging. Ia tersenyum kepada anak berbaju kuning tadi, lalu melangkah masuk ke dalam kemah. Waktu ia angkat kepala, di luar perkemahan kelihatan sederhana, tapi di dalam ternyata terpajang sangat mewah, dan beberapa meja berkoki pendek teratur di atas permadani terbuat dari kulit harimau. Tidak usah yang lain melulu permadani ini saja sudah membuat setiap orang yang masuk ke dalam kemah akan merasakan kehangatan. Dari balik tabir kulit harimau tutul terdengar suara orang berdehem, lalu muncul seorang tua bermantel warna ungu, tubuhnya bungkuk, langkahnya tertatih-tatih. Pada mukanya juga memakai sehelai kain kerudung tipis warna ungu, jenggot putih panjang melambai di bawah janggut, tidak terlihat jelas wajah aslinya. Namun kedua matanya yang tidak tertutup itu memancarkan cahaya tajam sehingga sangat tak seimbang dengan tubuhnya yang bungkuk itu. Diam-diam kobun merasa heran, namun air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu perasaan. Si kakek berkerudung memandang kobun sekejap sambil duduk bersandar pada dipan berlapis kulit harimau, katanya dengan tertawa, silakan Anda duduk saja secara santai, maafkan jika pelayananku kurang baik, kakek ini jelas datang dari daerah luar perbatasan utara, namun logat bicaranya adalah logat hopak. Pikiran kobun bergolak, tapi ia lantas memberi hormat dan menyapa, cahaya kobun, entah ada petunjuk apakah lo tiang, bapak, mengundang diriku, duduk-duduk dulu. Tokoh, ambilkan teh ucap si kakek. Tokoh, si gadis berkerudung tadi mengiakan dan masuk kebalik tabir, sedangkan si anak berbaju kuning asyik memandang kobun tanpa berkedip. Betapapun kobun tidak dapat menerka asal usul kakek ini, juga tidak dapat meraba apa kehendaknya, terpaksa ia duduk termenung menunggu orang bicara lagi. Sejenak kemudian tikoh membawakan alat minum terdiri dari poci dan cangkir kemala hijau. Isi poci itu adalah teh susu kuda yang biasa menjadi minuman sehari dua kaum penggembala di gurun pasir. Dengan sorot metel, tajam si kakek berkerudung mendadak bertanya, Anda sungguh pemuda teladan, entah siapa orang tua Anda pertanyaan yang tak terduga ini membuat kobun melenggong, jawabnya kemudian dengan tersenyum, ah, orang tua Chai Hai adalah saudagar biasa di selatan, lo tiang sendiri adalah naga di antara manusia, entah ada keperluan apa, mendadak si kakek menengadah dan bergelak tertawa, pada saat yang sama sebelah tangannya yang tersembunyi di balik mantel mencetik pelahan, kontan dua jalur angin tajam menyambar ke arah kobun. Tentu saja anak muda itu terkejut, kedua larik sinar hitam itu menyambar tiba dengan cepat dan terbagi dari dua arah, muka dan belakang. Sungguh serangan senjata rahasia yang aneh, tapi juga cepat dan lihai. Hanya sekejap saja sambaran senjata rahasia sudah dekat dengan muka kobun, dengan cepat otak kobun bekerja, ia tidak menghindar. Maka terdengarlah suara kering sekali, kedua larik sinar hitam saling bentur dan terpental jatuh di samping kobun. Begitu senjata rahasia terpental jatuh, si kakek lantas tertawa pula dan berkata, sungguh hebat, sungguh tabah. Kalau Anda tidak lagi mengaku sebagai anak murid tokoh kosan, tentu mataku yang lamur, berubah juga irmu kakobun, tapi dengan tetap tenang ia menjawab, ah, tabah apa? Soalnya Caiha tidak ada permusuhan apapun dengan Lotiang, ku yakin takkan sembarangan Lotiang membuat celaka diriku, makanya ku diam saja, apalagi titik haha, umpama aku ingin menghindar juga tidak tahu bagaimana caranya. Hektometer, jadi kau tahu tak ada maksudku membuat celaka jiwamu, maka engkau tidak perlu menghindar, begitu jengek si kakek, tokoh dan Liyuji, coba kalian masing-masing mencungkil sebelah mati orang ini, alis kobun menegak. Dilihatnya tokoh tersenyum dan berkata padanya, maaf cuantamu di tengah senyum manisnya, sedikit bergerak, tahu-tahu tangannya yang putih terus mencolok mati kiri kobun. Si anak berbaju kuning, Liyuji dengan tertawa lantas menyerang juga mati kanan kobun, serangan kedua orang sama cepatnya tanpa kenal ampun sedikitpun. Sama sekali kobun tidak menyangka dirinya akan diperlakukan begitu oleh kakek berkerudung itu. Kedua tangan lawan sudah menyambar tiba, jika dirinya tidak menghindar kedua mati bisa jadi akan dibutakan di dalam kemah ini. Diam-diam ia juga menghimpun tenaga pada tangannya, sekali tangan bergerak, kontan tokoh dan Liyuji tergetar dan mencelat. Matelumlah, sejak kecil kobun meyakinkan hoa kut sin kun, sebagian tubuhnya dapat bekerja secara tak terduga dan menyerang dari bagian yang tidak tersangka. Tapi jika sekarang dia mengeluarkan hoa kut sin kun andalannya, hal ini sama dengan membocorkan identitasnya sendiri. Sebab itulah diam-diam sudah timbul maksudnya untuk membinasakan lawan. Untunglah pada detik yang menentukan itu, sekonyong dua ada suara orang membentak di luar kemah, berhenti serangan tokoh dan Liyuji rada merandek, pada saat itulah selarik sinar perak lantas menyambar datang dari luar, sekaligus menabas bahu kanan tokoh dan tangan Liyuji. Berat, tokoh sempat berkelit sehingga cuma lengan baju saja yang terpapas sepotong. Meski kecil, namun kungfu Liyuji juga tidak lemah, cepat ia mendak ke bawah, kontan ia balas menghantam iga pendatang itu. Tokoh rada gugup karena lengan bajunya robe, tapi segera ia pun menggeser ke samping dan melancarkan dua kali pukulan. Kerjasama kedua orang sangat rapat, seketika serangan pendatang dapat dibendungnya. Kobun tetap berdiri di tempat semula, waktu ia perhatikan, kiranya orang yang melayang tiba dari luar kemah itu ialah si tojin muda berjubah kebuah yang dilihatnya kemarin. Di tengah berkibar lengan jubahnya yang lebar, dalam sekejap pedang perak yang dimainkannya sudah melancarkan tujuh jurus serangan, semuanya mengancam bagian maut di tubuh Tokoh dan Liyuji, begitu keji serangannya seakan-akan mempunyai dendam kesumat kepada kedua lawannya itu. Biarpun cepat dan gesit, tapi di tengah kemah yang sempit, Tokoh dan Liyuji rada kebuahkan juga didesak oleh serangan si tojin muda yang liat dan tampaknya sebentar lagi bisa terbinasa. Sampai saat ini Kobun belum lagi tahu misteri apa yang terkandung di balik kejadian ini, maka sejauh ini dia tetap berdiam di tempatnya dengan tenang. Dengan tajam si kakek berkerudung juga terus mengawasi gaya serangan si tojin, mendadak ia membentak, berhenti serentak Tokoh dan Liyuji melompat mundur. Si tojin juga menarik kembali pedangnya, dipandangnya Kobun sekejap, sorot matanya menampilkan senyuman, tapi ketika ia berpaling ke arah si kakek, sikapnya berubah kering lagi. Si kakek tetap berbaring kaku didipan sana dengan mantel longgar menutup tubuhnya, tegurnya dengan suara berat, apakah anda orang muasan? Berani kau men gila di sini si tojin jubah kelabu mendengus, hektometer, ku dengar di luar giyokbun koan, salah satu pintu gerbang tembok besar di ujung barat, ada seorang bandit suka melakukan segala macam kejahatan, kafilah yang biasa lewat di gurun pasir sana menyebutnya sebagai perangkap hangat di gurun, sungguh julukan yang aneh pikir Kobun dengan kening berkernyit. Terdengar si tojin melanjutkan lagi, setiap kafilah yang kepergok oleh perangkap gurun itu pasti akan terbunuh dan tak terkubur. Tak tersangka hari ini perangkap dari gurun itu bisa berada di daerah Kanglam, hektometer, apakah karena kafilah di gurun pasir sana sudah habis kau bunuh semuanya, maka sekarang kau cari sasaran ke sini apa yang kau katakan? Sungguh sangat lucu, ujar si kakek dengan tertawa dingin. Dengan suara bengisi tojin berjubah ke buah berkata pula, perangkap gurun itu suka menjebak kafilah dengan kecantikan wanita dan bau daging sedap agar mau masuk ke dalam perkemahannya, habis itu baru dibunuhnya. Perbuatan ini serupa benar dengan apa yang kalian lakukan sekarang, memangnya perlu kau berlagak pilon lagi ah, kiranya demikian artinya perangkap hangat di gurun yang dikatakannya, demikian kau bun membatin. Dilihatnya sinar mati si kakek berkerudung tetap sedingin es dan diam saja. Maka si tojin berucap pula dengan tertawa, cuma hari ini kau si perangkap gurun ini kebentur. Di tangan diriku Hoasan Ginho, bangau perak dari Hoasan, mungkin selanjutnya tidak dapat lagi kau bikin celaka sesamamu, apa betul jengek si kakek tiba-tiba? Belum lenyap suaranya, sekonyong dua seorang mementak pula di luar kemah, apakah saudaraku berada di sini bret? Tabir kemah terobek menjadi dua, dari luar melangkah masuk seorang tautoh hitam berambut kusut, bermata besar dan bertangan satu. Begitu melihat keadaan di dalam kemah, serem tak ia bergelap tertawa. Aha, bagus, bagus sekali, semuanya berada di sini. Air muka si kakek berkerudung yang sejak tadi diam saja mendadak berubah. Pada saat itulah si tautoh menyapu pandang ke arahnya sehingga sorot metu kedua orang berbentruk. Tergetar tubuh si tojin, teriaknya, Hah, jadi titik jadi kau selagi semua orang melengat, sekonyong dua si kakek berkerudung melompat dari tempat tidur dan menyusup kebalik tabir kulit harimau secepat burung terbang. Hati kobun tergerak, tanyanya, apakah dia ini orang yang tak isu cari selagi si tojin tertegun bingung, mendadak si tautoh membentak sekali terus mengejar kebalik tabir sana. Kobun dan si tojin alias Hoa San Gin Ho saling pandang sekejap, segera keduanya menyusul masuk ke situ. Tertampaklah si kakek berkerudung berdiri tegak dengan muka menghadap kemah dan tangan lurus ke bawah. Si tautoh mengentak kaki dan berteriak dengan suara agak gemetar, Coba berberpaling kemari biarku pandang sekejap, tautoh yang tinggi besar dan kasar ini sekarang bersuara gemetar dengan wajah menampilkan rasa pedih dan duka, sama sekali berbeda daripada waktu datangnya tadi. Namun si kakek bermantel yang berdiri mungkur itu tetap diam saja tanpa bersuara. Alis Hoa San Gin Ho bekernyit, ia memburu maju dan bermaksud menarik tubuh si kakek untuk diputar ke sebelah sini. Siapa tahu mendadak si tautoh mengangkat sebelah tangannya untuk merintanginya sambil membentak. Kau mau apa Hoa San Gin Ho terkejut dan juga gusar, sialan, katanya kau ingin melihat tampangnya, kenapa kau rintangi aku? Sambil mengomelia terus menyurut mundur lagi. Kobun juga heran, tujuan si tojin hendak membantunya, tapi si tautoh malah menghalanginya, sebenarnya bagaimana urusan ini sungguh sukar untuk dimengerti. Terdengar si kakek berbatuk sekali, lalu berkata dengan suara serak, apakah benar kalian mintaku putar badan kembali tergepkar hati si tautoh, serunya gemetar, yaa, lelekas mendadak si kakek tertawa latah dan serentak membalik tubuh, sekaligus mantelnya dibuang, kerudung mukanya juga lantas ditarik. Waktu Kobun mengawasi, tak tertahan ia berteriak kaget. Sungguh tak tersangka olehnya kakek yang berpaling kesintai ini-ini ternyata Pat Bin Linglong Oh Chihui adanya. Seketika semua orang melenggong, hanya Oh Chihui saja yang tertawa latah. Air muka Hoa San Gin Ho pelahan berubah kelam, sorot metu Kobun juga memancarkan cahaya aneh pula, sekonyong dua si tautoh berambut kusut membentak, secepat kilat ia mencengkeram leher baju Oh Chihui, seketika tubuhnya terangkat serupa paha babi yang menyangkol di atas meja tukang jagal. Biarpun Oh Chihui terkenal Pat Bin Linglong atau Limcah menghadapi delapan penjuru, tidak urung sekarang menjadi ketakutan, terutama sorot metu si tautoh yang beringas itu membuatnya tidak berani meronta. Tubuh Oh Chihui juga besar, tapi si tautoh dapat mengangkatnya dengan enteng, tenaga sakti ini membuat Hoa San Gin Ho terkesiap juga. Dalam pada itu Oh Chihui lantas berteriak, Taisu, dalam uru-urusan apakah aku berbuat titik berbuat salah padamu sinar metu si tautoh kelihatan buas, ia diam saja dan melotot, agaknya dia sangat gemas terhadap orang si Oh ini. Tambah takut Oh Chihui, ia pandang Kobun dengan sorot meti mohon belas kasihan, katanya dengan suara gemetar, adik-adik ko, mohon-mohon bantuanmu sudilah memujuk kawanmu ini melepaskan diriku. Titik kita adalah kawan, urusan apapun dapat dirundingkan, Kobun tersenyum, ai, kan Oh Heng sendiri yang bercanda dengan orang, apa salahnya jika orang lain juga bergurau dengan Bu Oh Chihui menyengir dengan muka pucat, katanya pula, se-sebenarnya bukan maksudku. Untuk bercanda titik apa-apa kehendak Taisu, harap suka bicara saja, mendadak si tautoh merawung terus melemparkan Oh Chihui, tubuh orang si Oh yang gede itu terbanting dengan keras. Setelah melototinya lagi sekejap, segera si tautoh melangkah pergi. Matelumlah, sesungguhnya dia memang tidak bermusuhan apapun dengan Oh Chihui, soalnya dia kecewa dan malu sehingga menimbulkan rasa gusar, sebab semula ia mengira orang berkerudung ini adalah orang yang akan dicarinya itu. Oh Chihui menghembus nafas lega, tapi juga merasa bingung. Eh, jangan pergi dulu. Taisu, seru Kobun. Si tautoh ragu sejenak, akhirnya berhenti lalu menengadah dan berucap dengan menyesal, dunia seluas ini titik kemana akan kucari dengan tersenyum Kobun bertanya, apakah Heng kau mengira Oh Heng ini adalah si kakek berkerudung tadi mendadak si tautoh berpaling dan mendelik. Sementara itu Oh Chihui telah merangkak bangun, cepat ia berucap dengan menyengir, apa yang kulakukan ini adalah karena mawoto aku kami ingin tahu seluk-beluk adikku ini, makanya aku disuruh menyamar untuk menyelidikinya, ia merandek sejenak, lalu bertutur pula kepada Kobun, tapi tindakan mawoto aku ini sesungguhnya juga tidak bermaksud jahat terhadap adikku, maksudnya cuma demi-demi putri kesayangan mawoto aku sendiri, pelahan Hoa San Gin Ho memasukkan pedang ke sarungnya, lalu mendekati Kobun dan berkata, sungguh tidak diketahui di balik persoalan ini terdapat lagi liku-liku seperti ini. Kiranya Anda ini bakal menantu mau si Cu jika tahu sebelumnya, tentu aku tidak perlu terburu-buru kemari, Kobun memang berterima kasih kepadanya, sekarang timbul lagi rasa akrabnya terhadap Tojin muda ini, ia memberi hormat dan berkata, Chaiha tidak kenal Totiang, tapi Totiang telah menaruh perhatian terhadap diriku, sungguh hatiku sangat berterima kasih, semoga kelak ada kesempatan untuk berkumpul dengan Totiang untuk berbincang dua, tampaknya Hoa San Gin Ho juga terharu oleh ucapan Kobun, sahutnya seterusnya mungkin aku akan lebih sering bergerak di dunia Kang Ho, bila bisa bersahabat dengan tokoh sebagai Anda, sungguh beruntung dan bahagia bagiku, di sini kedua orang asik berjengkerama. Di sebelah sana si Tauto masih terus memandangi Oh Chihui sehingga membuatnya tidak berani mengangkat kepala. Rupanya dalam benaksi Tauto seolah-olah terbayang dua pasang metu secara bergantian. Salah sepasang metu itu terasa begitu dikenalnya, tapi rasanya juga berjarak sedemikian jauhnya. Metu ini mengandung cahaya yang melas asih dan akrab, tapi mendadak bisa berubah menjadi bengis dan garang. Sejak kecil ia sudah kenal sepasang metu ini, kehidupannya juga banyak berubah terpengaruh oleh sinar metu itu. Sepasang metu yang lain adalah metu di luar kain kerudung tadi, mestinya sinar metu itu sedemikian lembut dan mempesona, tapi sekarang kelihatan berjarak sangat jauh, kelihatan lemah dan licin, sama sekali berbeda daripada metu di luar kain kerudung tadi. Begitulah pikiran si Tauto terus berputar dan membayangkan berbagai kejadian buruk dan menyedihkan pada masa lampau. Tiba-tiba Oh Chihui berdehem dan berucap, sungguh hebat tenaga sakti Taisu, entah Taisu ini. Tak terduga mendadak si Tauto berteriak, ah, tidak benar dengan cepat ia menubruk maju, keruan Oh Chihui terkejut, ia coba mengelak, namun si Tauto masih membayanginya dan tetap menubruk maju. Meski Kufu Oh Chihui tidak lemah, tapi menghadapi si Tauto yang aneh ini, hatinya sudah gentar lebih dulu, ia tidak berani melawan, selagi hendak menghindar lagi, tau-tau leher bajunya sudah tercengkeram lagi oleh si Tauto terus diangkat pula. Gemerdep sinar metu kubun, ucapnya dengan tersenyum, apakah Taisu sekarang dapat membedakan Oh Heng ini sebenarnya bukan kakek berkerudung tadi. Betul, si Tauto mengangguk dengan beringas, memang telah tertukar sambil mengguncang gunfangkan tubuh Oh Chihui. Ia membentak dengan dengis, lekas jawab, siapakah orang tadi? Kemana perginya sekarang? Mengapa dia tidak mau menemui diriku Oh Chihui? ketakutan sehingga muka pucat, jawabnya tergegap, Taisu mungkin-mungkin salah paham, salah paham apa teriak Tauto, jika tidak mengaku terus terang, bisa kurobek tubuhmu menjadi dua, menghadapi orang semacam Oh Chihui. Sebenarnya sikap keras si Tauto cukup efektif, akan tetapi masih ada sesuatu kekuatan lain yang lebih ditakuti Oh Chihui. sehingga apapun dia tidak berani mengaku terus terang, ia cuma menjawab dengan gemetar, jika Taisu tidak percaya, aku mendadak si Tauto mencengkeram terlebih keras sehingga dada Oh Chihui hampir pecah. Tergencat, keringat dingin pun memenuhi dahinya. Dengan tersenyum kobon menyela, sebenarnya Taisu tidak perlu bertanya lagi padanya, saat ini meski orang berkerudung itu sudah pergi, tapi bila dia ada hubungan dengan maokau, tentu dah akan pergi juga ke Hang Chiu, selagi Hoa San Gin Ho hendak ikut bicara, sekonyong-konyong terdengar derap kaki kuda berlari dari kejauhan, hanya sekejap saja kuda itu sudah sampai di depan kemah, lalu suara seorang berteriak, K.O. Heng, apakah Heng kau berada di dalam belum lenyap suaranya? Belasan orang bergolok berbondong dua menyingkap tabir kemah dan menerobos masuk, yang paling depan adalah seorang berbaju pendek dan pakai ikat kepala hijau, bersepatu tipis, sekilas pandang serupa lelaki kekar kaum petani, namun wajahnya kelihatan cerdik tangkas. Gerak-geriknya juga lincah dan gesip, seluruh tubuh seakan dua penuh geirah. Aha, ini dia, Liang Toa K.O. datang, seru Oh Chihui tiba-tiba dengan gembira. Tapi lelaki berbaju cekah ini tidak memandangnya sama sekali, langsung ia mendekati K.O. Bun dan menyapa, adakah K.O. Heng mengalami sesuatu? Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatian Liang Toa K.O. K.O. Bun. Hati Hoa San Giho tergerak, pikirnya dengan heran, pemuda Shiko ini masih muda belia, tampaknya bukan orang kangung, tapi ternyata mempunyai kekuatan tersembunyi yang tidak kecil, setiap kali bila dia menghadapi kesulitan, selalu tampil orang untuk membelanya, sesudah K.O. Bun dan lelaki kekar itu bicara sebentar dan diperkenalkan pula bahwa orang ini adalah K.O. Chok Sin Tu Liang Xiang Jin yang termashur, seketika hati semua orang tergetar pula. Sungguh sukar untuk dipercaya, lelaki udik begini ternyata mempunyai kekuatan geib yang mampu memimpin beribu orang dari kalangan hitam. Terdengar Liang Xiang Jin berkata pula dengan tertawa, kebetulan aku lewat di sini dan melihat Tia Jit lagi sibuk mencari bala bantuan, cepatku susul ke sini, ternyata K.O. Heng hanya mengalami terkejut saja, sekilas ia pandang Hoa San Gin Ho, lalu menyambung, Anda ini tentunya satu di antara ketiga pendekar pedang Hoa San Pai yang masih ada, Gin Ho Toti yang adanya, Toti yang selalu membantu kesulitan orang serupa urusannya sendiri, sungguh orang Sili yang merasa sangat kagum, habis itu ia lantas berpaling ke arah Sitauto dan berucap pula, tenaga raksasa Taisu sungguh sangat mengecutkan, orang Sili yang juga kagum luar biasa, lalu sorot matanya yang tajam menatap Oh Chihui, katanya, Oh Heng bekerja bagi Ma Oto Aya. Kita, sungguh tekun dan giat, tapi juga telah banyak berbuat salah, hal ini sangat ku sesalkan, untuk ini Oh Heng perlu mendapat ganjaran sekedarnya, kemudian ia berkata pula kepada Ko Bun dengan tertawa, Kota Hang Chiu sekarang sudah ramai sekali, sebelumnya aku pun tidak menyangka tokoh bulim sebanyak ini akan berkumpul di kota ini. Jika sekarang Ko Heng mau berangkat boleh silakan saja, dia terus menceroh Chos Kian kemari, sama sekali tidak memberi kesempatan bicara bagi orang lain, hanya dalam sekejap hampir asal usul orang telah diuraikannya semua, ucapannya cukup sopan, tapi juga tegas dan terhormat. Diam-diam Ho An San Gin Ho membatin, Kiyo Chok Sin tuh memang tidak bernama kosong, segera si Tau Tau rambut kusut juga mengendurkan tangannya dan melemparkan Oh Chihui ke tanah, katanya terhadap Liang Xiang Jin, apakah hendak kau bawa dia Liang Xiang Jin tersenyum? Chai He memang ingin mengundang Oh Heng ke suatu tempat untuk istirahat barang beberapa hari lamanya, habis itu mungkin perlu keminta bantuan Oh Heng pula.